Intro Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Barito Selatan, Haji Yusuf Kalem, sangat mengapresiasi kerja para wartawan yang ada di Barito Selatan, terutama dalam mengekspos ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Haji Yusuf Kalem, sangat berterima kasih kepada seluruh wartawan yang bertugas di Barito Selatan, telah menunjukkan fungsi kontrol sosialnya sangat baik. Melalui pemberitaan di media masa, yang dibuat oleh wartawan, Wakil Ketua DPRD Barito Selatan dapat mengetahui kondisi warganya yang mendapatkan kemalangan. Seperti yang diberitakan di media online, adanya keluarga kurang mampu yang berobat di rumah sakit jaraga sesameh Buntok. Tepatnya istri Rahmadi, warga jalan Barito Raya, Buntok, akan melahirkan dan harus menjalani operasi sesar, sehingga perlu uluran tangan dari masyarakat. Dengan adanya berita itulah, Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan mendengar dan mengetahui. Dan akhirnya, Wakil Ketua DPRD memberikan bantuan berupa pakaian bayi dan sejumlah uang tunai. Yusuf Kalem berharap kepada seluruh wartawan yang bertugas di Barito Selatan selalu mengangkat berita fakta dan real di lapangan, mengekspos kondisi perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Barito Selatan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bahkan sebagian perekonomian masyarakat terasa lumpuh, hingga mengakibatkan ketimpangan. Terima kasih kepada semua teman-teman wartawan. Tolong jangan habis di sini. Beritakan saja kalau ada masyarakat kita yang butuh bantuan, yang tidak mampu, itu harus kita perhatikan sama-sama. Jadi, tanpa dukungan bapak-bapak dari wartawan media masa, mau elektronik, mau diketak, kami kena tahu itulah fungsinya wartawan itu. Sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Dalam kesempatan itu, Yusuf Kalem juga berterima kasih kepada seluruh wartawan yang telah aktif mengekspos kegiatan di DPRD Barito Selatan. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini hingga terjalin dengan baik. Agar berita yang diangkat, supaya lebih berbobot dan berimbang, dan yang paling penting yakni harus konfirmasi dengan narasumber. Dari Bunto, Tim Liputan Barito News melaporkan.